Hari biasa di pabrik mainan. Aku punya donat dan kopi, artinya hariku akan menyenangkan. Ups, Homer mengacaukan tombolnya lagi. Ada kerusakan pada konveyor mainan. Sekarang kita harus membuat mainan sendiri. Bersihkan wajah boneka. Gambar mata yang baru. Mesin itu memberikan modeliat cukup untuk membuat gaya rambut. Kita membuat gaun dengan rok lebar dari pita. Baby Long Legs benar-benar lucu. Toko mainan siap untuk menyambut klien besar dan kecil. Kami sedang menunggu kiriman baru hari ini. Halo, kau sudah tiba? Aku akan menemuimu. Coba lihat yang kita dapatkan. Boneka yang sangat menarik. Kita butuh dudukan khusus untuknya. Pelanggan akan menyukai hal ini. Wow, lihat boneka keren ini. Halo, kami ingin membelinya. Kau tidak akan menyesal. Sementara itu, pudel mainan mulai menggonggong. Wow, kau akan dibeli dan dibawa ke rumah seseorang. Oh, waktunya untuk lari. Nona, di mana bonekanya? Aku juga tidak tahu. Dia tumbuh dewasa. Riasannya hilang. Gambar mata hijau. Tambahkan perona mata merah muda dan bulu mata. Kisi-misi. Mana anggota tubuhnya yang panjang? Cat dengan warna merah. Melambai. Sayang, kau tampak cantik. Iya, sangat seru di kios foto. Foto-foto yang keren. Es krim. Beli es krim. Lompat di trampolin bersamaku. Teman-teman, kalian mau es krim? Akanku ambilkan es krim contong untuk teman-temanku ya. Silahkan ambil. Kasih, Han. Dia dengan mudah meraih puncak. Iya, ayo terus bersenang-senang. Buat kepala anjing dari modelia. Bulu di telinganya naik. Buat wajah merah muda. Gambar mata. Tubuhnya ada beberapa bagian. Ini sulit dipercaya. Kami belum pernah melihat ras yang seperti ini. Siapa itu? Halo, kau butuh bantuan? Anjing yang baik. Sekarang mereka akan jadi teman selamanya. Hewan itu menuruti perintah. Aku harus merawatnya. Kita akan berpetualang. Ayo! Abracadabra. Isi-misi muncul dari portal ajaib. Sekali lagi. Itu lebih baik. Buat riasan baru untuk boneka. Kita perlu rambut. Bagaimana dengan permen kapas? Potong rambut cantiknya. Lihat lengannya. Kita bisa pakai untuk membuka cat. Dan jari-jarinya juga dicat. Buat rok gembung dari kain merah muda. Lapisan rok kain tule mempertahankan bentuknya. Bagus. Bagaimana dengan kacamata? Benar-benar kreatif. Itu yang luar biasa. Fashionista. Anak-anak, kelas dimulai. Duduklah. Halo, Bu Wilson. Halo. Apa semua siap untuk ujian? Ups. Saat guru sedang melihat rak buku, boneka itu mencuri jawabannya. Psst. Ambillah. Tapi jangan berisik. Bagaimana semuanya? Apa sudah selesai? Kumpulkan ujiannya. Semua dapat nilai A. Bagus sekali. Iya, keren. Murid-muridku sangat pintar. Pilihlah kertas busa. Gunting lingkaran warna-warni. Twister muncul pada kertas busa mengkilap. Satu set Twister membuat anak-anak senang. Kau sudah melihat Mike? Oh, ya. Dia benar-benar imut. Halo, kami melewatkan pestanya. Hai, there. Ayo bermain Twister. Hah, ini sangat mudah. Aku akan memutar panah dan aku bawakan alasnya. Nah, ayo mulai. Aku dapat biru. Aku dapat kuning. Dengan setiap gerakan, permainan menjadi semakin sulit. Dengan anggota badan seperti ini, akulah ratu Twister. Tidak diragukan lagi. Dolly, halo. Kau siap untuk hidup baru? Yap. Uh, lihat lengan itu. Kami mengenali Mommy. Tambahkan lengan. Bersihkan wajahnya. Nah, lihatlah ke layar. Mata lucu dan alis merah muda. Warnai bibirnya dengan stroberi. Warna yang keren. Bagus. Buat gaun merah muda. Kain tule, kemarilah. Kita juga memerlukan pita berkerut. Kita membuat rok dalam yang sangat cantik. Wow. Mommy Long Legs tampak sempurna seperti biasa. Well done. Wow. Wow, di sini sangat indah. Tolong. Tolong. Tunggu dulu. Aku akan menurunkanmu. Kau sudah aman, sayang. Ayo kita ke toko. Ada yang bisa kubantu? Kami punya rangkaian produk yang banyak. Semuanya sangat keren. Benar sekali. Kami akan membeli semuanya. Terima kasih. Pilihan yang bagus. Aku akan bayar tunai. Anak itu benar-benar senang. Itu adalah terowongan. Pisahkan menjadi dua. Lapisi dengan kertas busa glitter. Ambillah tutup. Sangat mudah untuk membuka wadah. Cat biru kawatnya. Lilit dengan benang merah muda. Lalu tutupi sambungan dengan tali. Wadah yang sangat nyaman membantu mengangkut anjing tanpa rasa stres. Momi Longleg membawa peliharaannya ke dokter Elsa. Ayo kita periksa. Anjing itu sangat tertarik pada wadah yang mewah ini. Oh, kucingku tidak akan senang. Aku bisa menawarkan wadah yang tepat untuk anjing itu. Ukuran standar tidak akan muat. Yang ini sangat cocok. Sekarang dia paling keren. Bentuk styrofoam dengan tepat. Amplaslah. Kita tinggal mengecatnya. Sangat mengkilap. Semua aksesori muat di situ. Semua dalam jangkauan tangan. Oh, waktunya bersih-bersih. Aku sangat suka aksesori. Tapi sulit menemukannya kalau berantakan begini. Di mana ya gelang favoritku? Halo, Momi. Hei, Poppy. Kau datang tepat waktu. Aku tahu yang kau butuhkan. Manekin. Semuanya akan berada di tempat yang tepat. Tapi di mana gelang itu? Ketemu di rak yang paling atas. Momi Longleg benar-benar senang. Semua berkat temannya dan juga manekin. Terima kasih. Terima kasih.